Pemirsa beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengelar pertemuan dengan Ketua Kadin Bali, Made Ariyandi. Dalam kesempatan tersebut, Ariyandi mengungkapkan program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong mesti mendapat prioritas. Kadin Bali, Made Ariyandi mengadakan dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu segera menetapkan actionable program berdasarkan diskusi dan dapat-dapat yang telah berjalan sejak tahun lalu. Selain itu, pihaknya mendukung dan setuju dengan konsep Pemprov Bali dengan masyarakat produktif dan aman COVID-19. Ariyandi juga mengatakan, program vaksin mandiri atau gotong royong mesti mendapat prioritas untuk membangun kepercayaan pasar, baik domestik maupun internasional. Hal ini sesuai arahan Ketua Obom Kadin Indonesia. Kalau menunggu seluruh masyarakat yang ada di Bali sudah melaksanakan program vaksin COVID yang diaksanakan oleh pemerintah pusat, itu kalau tidak salah ada di persiapan 180 juta, terus itu istilahnya apa namanya, itu juga akan bertahap, mungkin bisa dirampungkan di pertengahan 2022. Melihat kondisi pariwisata yang seperti hari ini, itu ada 14 bulan yang kita harus seperti ini terus. Sedangkan kewajiban teman-teman di pariwisata, teman-teman turunan pariwisata kan terhadap kewajiban-kewajibannya yang permodalan, tentang karyawannya, bagaimana karyawannya yang tidak, yang sudah hampir semuanya dirumahkan, bahwa ada beberapa hotel yang masih buka, hanya sekedar buka untuk mempersiapkan kalutor itu, apa istilahnya kalau dia ada order dan turunnya mungkin kapasitasnya tidak lebih dari 10 persen, mungkin. Nah itu kan sedikit sekali. Sementara itu teknis pelaksanaan vaksin gotong royong dan vaksin mandiri masih digodok oleh Kadin Pusat.